Bismillahirrahmanirrahim Tidak dijelaskan Ustaz Yang tahu Yang diterima nasabah tadi Tiket umroh, paket umroh lengkap Semua tiket pesawat semuanya Atau rupiah Yang bertanya mana orangnya Siapanya yang bisa bantu menjawab Kalau tidak saya jawab secara umum Kalau yang diterima nasabah adalah paket Datang anda ke bank syariah X Anda mengatakan saya mau umroh Baik Mau V.A.V Hotel dimana Hotel dimana Mekah, Medina Pesawatnya direct atau tidak Mau di bisnis kelas atau kelas biasa Pakat, yaudah Kata pihak bank Kami jual kepada anda Paket umroh ini Seharga Rp. 40 juta Ya, bukan ijala Dia jual Nanti Anda bayarlah cicil Selama satu tahun Ya Tentu berlebih Tadi Rp. 40 juta Bapak cicil Jadi Rp. 55 umpamanya Untung si pihak bank Rp. 15 juta Ini boleh Tapi kalau yang diberikan kepada nasabah Adalah ini Anda carilah pak umroh yang anda inginkan Berapa? V.A.V Rp. 40 juta Ya, ini Rp. 40 juta Urus sendiri Nanti bayar setiap bulan Sekian Selama sekian tahun Nominal seruannya Rp. 55 juta Kalau ini namanya riba Karena uang ditukar dengan uang Uang Rp. 40 juta Ditukar dengan Rp. 55 juta Tidak tunai Dan tidak sama nominalnya Hukumnya Ijma' para ulama adalah riba Maka tinggal anda lihat Sama juga anda membeli rumah Di bank syariah Kalau diberikan oleh bank Adalah rumah Setelah terima kepada anda Kemudian anda mencicil Dan tidak ada denda Keterlambatan Hukumnya halal Tapi bank mana yang seperti ini? Hah? Wallahu'ala Terima kasih Terima kasih.